Masih Kompas Petang, Saudara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita satu kontainer berisi ribuan karton minyak goreng yang akan diekspor ke Hongkong. Penyegelan dan penyitaan dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Pelabuhan Tanjung Trio. Penyitaan ini dilakukan untuk mengusut dugaan kasus korupsi mafia minyak goreng yang diduga melibatkan PT AMG. Satu kontainer yang disita berisi ribu delapan ratus tiga puluh lima karton minyak goreng. Pengusutan kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini sudah berlangsung selama satu bulan terakhir. Penyegelan tersebut adalah untuk melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang telah dikumpulkan. Dan untuk membuat terang tindak pidana yang telah atau sedang disidik oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkait dengan kasus ekspor minyak goreng yang selama ini sudah dilakukan penyidikan selama hampir satu bulan. Sementara itu ratusan warga dari kota Tegal dan kabupaten Tegal, Jawa Tengah rela antre berpanas-panasan demi membeli minyak goreng curah dengan harga murah. Di lokasi ini minyak curah dijual dengan harga 10 ribu rupiah per liter. Warga rela antre karena harga minyak goreng curah di pasaran mencapai 22 ribu rupiah per kilogram jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah sebesar 14 ribu rupiah. Sementara pasar murah digelar di Sperinda, Kabupaten Dianyar, Bali. Di sini minyak goreng dijual dengan harga 18 ribu rupiah per liter. Stoknya pun langsung habis dalam waktu singkat. Warga berharap pedagang di pasar tidak memanfaatkan situasi jelang lebaran untuk menaikkan harga melainkan bisa menyesuaikan harga jual minyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.